Kitab Ulangan, Pasal 30 Syarat untuk dipulihkan dan diberkati Apabila segala hal ini telah terjadi ke atas kamu, yaitu segala berkat dan kutuk yang telah ku kemukakan kepadamu, maka kamu akan merenungkan semua itu sementara kamu tinggal di antara bangsa-bangsa, tempat Tuhan Allahmu akan mencerai beraikan kamu. Apabila pada waktu itu kamu rindu untuk kembali kepada Tuhan Allahmu dan kamu serta anak-anakmu dengan segenap hati mulai menaati segala hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan menyelamatkan kamu dari penawanan. Ia akan mengasihani kamu dan ia akan datang untuk mengumpulkan kamu dari antara semua bangsa, tempat ia akan mencerai beraikan kamu. Walaupun kamu berada di ujung bumi, Tuhan akan pergi mencari kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenekmu yangmu. Kamu akan memilikinya kembali, dan ia akan berbuat baik kepadamu dan memberkati kamu melebihi apa yang telah dilakukannya terhadap nenekmu yangmu. Ia akan menyunatkan, yaitu menyucikan, hatimu dan hati anak cucumu. Maka kamu akan mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan Israel akan hidup kembali. Apabila kamu kembali kepada Tuhan dan menaati segala hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan menarik segala kutubnya dari kamu dan menimpakannya ke atas musuh-musuhmu, ke atas orang-orang yang membenci kamu dan menganiaya kamu. Tuhan Allahmu akan membuat kamu berhasil dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dan akan memberkati kamu dengan banyak keturunan, banyak ternak, dan hasil bumi yang melimpah. Karena Tuhan akan bersuka cita lagi atas kamu sebagaimana ia dulu bersuka cita atas nenek moyangmu. Ia akan bersuka cita asalkan kamu menaati hukum-hukum yang tertulis di dalam kitab hukum ini, dan asalkan kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sesungguhnya menaati hukum-hukum ini bukanlah perkara yang ada di luar kekuatanmu dan di luar jangkauanmu. Hukum-hukum ini bukan ada di langit yang tinggi, yang begitu jauh, sehingga kamu tidak dapat mendengar dan menaatinya, dan tidak ada orang yang dapat menurunkannya kepadamu. Bukan pula di seberang samudera, yang begitu jauh, sehingga tidak ada orang yang dapat membawa pesannya kepadamu. Melainkan, hukum-hukum ini berada sangat dekat, di dalam hatimu dan pada bibirmu, sehingga kamu dapat menaatinya. Lihat, pada hari ini aku telah menghadapkan kepadamu kehidupan serta kelimpahan atau kematian serta kehancuran, bergantung pada apakah kamu taat atau tidak taat. Pada hari ini, aku telah memerintahkan kepadamu supaya kamu mengasihi Tuhan Allahmu, mengikuti jalan-jalannya, dan berpegang pada segala perintahnya, peraturannya, dan hukumnya. Maka kamu akan hidup dan menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan, Allahmu, akan memberkati kamu serta negeri yang akan segera kamu miliki. Tetapi, apabila hatimu berbalik dari Tuhan dan tidak mau mendengar, bahkan kamu mau disesatkan dan menyembah Allah-Allah lain, maka aku menyatakan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan memiliki hidup yang panjang dan baik di negeri di seberang sungai Yordan yang akan kamu masuki serta miliki. Langit dan bumi ku panggil menjadi saksi terhadap kamu bahwa pada hari ini aku menetapkan di hadapanmu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Aku harap kamu akan memilih kehidupan, supaya kamu dan anak-anakmu akan hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, taatilah dia dan berpautlah padanya, karena dialah hidupmu. Maka umurmu akan lanjut dan kamu akan tinggal dengan tentram di negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yaakob. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!